Intro Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Senang kembali menjumpai saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia Doa dan harapan saya setiap saudara dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus, Amen Nah saudara sebelum kita melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Pestrandi Simon saudara Saya ingin memberikan satu penjelasan kepada saudara sekalian agar bisa mencerahkan Ada banyak orang yang mengatakan bahwa orang Kristen pendeta-pendeta atau pastor-pastor terlalu lebay melakukan mujizat Seolah-olah menyamakan dirinya dengan Tuhan Yesus Dan mereka tidak percaya bahwa mujizat-mujizat itu dari Tuhan saudara Yang memang susah untuk mereka pahami, kenapa? Karena di dalam Alkitab saudara, kalau saudara percaya kepada Alkitab perjanjian baru Maka saudara akan mengerti dan paham kenapa hamba-hamba Tuhan pendeta-pendeta bisa melakukan mujizat kesembuhan Dan kesembuhan itu datangnya dari mana? Di dalam Markus 16, ayat 15, 16, 17, 18 Di sana dikatakan bahwa Siapa yang percaya kepada Yesus tentunya dan di baptis Mereka akan diselamatkan Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh Jadi itu adalah sebuah perintah Perintah dari Tuhan Yesus kepada orang yang percaya, siapapun Tanpa terkecuali Dalam kisah 1, ayat 8 Dikatakan bahwa Kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku Di Yerusalem, di Judea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi Siapa saudara? Ya orang yang menerima kuasa, yang percaya kepada roh kudus Dan percaya kepada pemberitaan murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu Itulah sebabnya ketika terjadi mujizat yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan atau pester-pester Itu adalah kuasa yang diterima dari Tuhan Yesus Bukan berarti kita menyamakan diri kita dengan Tuhan Yesus Tapi Tuhan Yesus sendiri berjanji bahwa dia memberikan kuasa itu kepada orang-orang yang percaya Dan ini tidak akan pernah dimengerti dan dimiliki oleh orang-orang yang tidak akan percaya Karena kuasa yang dari Yesus tidak mungkin bisa dikalahkan oleh kuasa yang dari dunia atau kuasa setan Itu sebabnya ketika hamba-hamba Tuhan mengusir setan di dalam nama Yesus Saya pun pernah mengalami Maka orang yang kerasukan itu akan manifestasi dan terbebas Beda dengan yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan trik atau kuasa setan sendiri Mungkin bisa lepas tetapi hanya sementara Ya saudaranya Jadi itulah yang saya sampaikan kepada saudara semua Bahwa orang Kristen itu tidak lebay Orang Kristen itu menyatakan kuasa nama Yesus Supaya Yesus yang ditinggikan Untuk menyatakan kuasanya Ya Jadi kalau misalnya ada yang mau membongkar Apa yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan Silahkan Karena kita mengikuti dan taat kepada Bible, Alkitab, Injil Seperti mungkin juga saudara taat kepada kitab sucinya Orang Kristen pun taat kepada Alkitab dan perintah Kalau kita mengerti toleransi maka saudara tidak akan mengurusi Apa yang menjadi keimanan atau isi Alkitab, Kitab Suci Kami yang mengajarkan kami seperti apa Jadi supaya kita bisa cerdas menjadi anak bangsa Jangan mengurusi urusan orang lain Ada pun kalau saya saudara Ini adalah hak jawab menanggapi setiap pernyataan-pernyataan Atau serangan-serangan Dari orang-orang yang tidak seiman terhadap iman Kristen Oke saudara semoga video ini bermanfaat bagi Anda semua Dan kita langsung melihat video-video yang dilakukan oleh Pesterani Simon Untuk melakukan penyembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Selamat menyaksikan dan Tuhan mengurangi Bapakku yang di surga Di dalam nama Bapak, Putra, dan Rohol Kudus Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi Seperti di dalam surga Berikanlah berkat Kesembuhan bagi orang Orang yang sakit In Jesus name Sedara firman Tuhan di dalam Matthew 28 Karena itu kita bisa mengerjakannya tiap hari Yaitu pergi berbicara tidak harus sekali setahun Tetapi bisa setiap hari kita melakukan mujizat Tuhan Atau menginjili orang atau berdoa untuk orang sakit Untuk menjadikan mereka sebagai murid Tuhan Yesus dan membaptis mereka Jadi masalah waktu ini menurut saya tidak penting Ada orang yang mempermasalahkan Loh kok tiap hari melakukan penyembuhan Kalau kita melihat perintah Tuhan Yesus Bahwa kita harus menjadikan semua bangsa Menjadi murid Tuhan Yesus Semua bangsa Jadi kita bisa melakukannya tiap hari Itu tergantung kepada siapa yang Menangkap atau mengerti isi hati Tuhan Dan tidak ada salahnya Ketika kita pergi memberitakan Injil tiap hari Bahkan Paulus dikatakan di Alkitab Bahwa dia berkeliling Dari Yerusalem sampai ke Ilirikum Bahkan Tuhan Yesus pun berkeliling Untuk menyampaikan kabar baik Jadi firman Tuhan itu Tidak harus ditafsirkan Lalu kemudian ketika ada orang yang menginjil tiap hari Lalu kita mencelah Tidak saudara Karena ini adalah target Tuhan Yesus Bagaimana kita memberitakan Injil Kerajaan Elohim Sampai ke seluruh dunia Bisa tiap hari Dan menurut saya tidak salah Ketika tiap hari tergantung orang yang Menerima firman Tuhan itu saudara Semoga firman Tuhan ini Menjadi berkat Untuk kita semua Dan kita melihat Pelayanan Pastor Andy Simon saudara Amin Selamat menikmati 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 selamat menikmati